Ombudsman RI, perwakilan DI Jogjakarta, menemukan perubahan perilaku kecurangan selama penerimaan peserta didik baru 2023. Bukan lagi sisi teknis penyelenggaraan, PPDB, namun perilaku kecurangan yang dilakukan oleh orang tua atau wuli murid. Penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru atau PPDB, yang dinilai rawan penyelewengan terus menuai sorotan. Ombudsman perwakilan daerah istimewa Yogyakarta, menengarai terdapat 30 kecurangan dari 91 laporan yang masuk pada PPDB 2023. Selain soal kecurangan data kependudukan untuk diterima lewat jalur zonasi, sorotan juga mencuat terkait pungutan liar, jual beli kursi, dan titipan oknum pejabat. Kepala Ombudsman RI Perwakilan DI Budi Masturi, saat ekspos hasil pengawasan PPDB 2023 selasa 12 Desember, mengatakan pemicu kecurangan yang dilakukan oleh para orang tua, yaitu kuatnya stigma terhadap sekolah favorit andalan di suatu wilayah. Padahal, sejak diterapkan zonasi, sekolah berkualitas sudah mengalami persebaran di seluruh wilayah Yogyakarta. Ombudsman DI juga menemukan pihak Pihak yang ditumpangi KK mendapat bayaran uang sejumlah Rp300.000. Untuk mengantisipasi terulangnya kecurangan, Ombudsman DI mengusulkan sistem PPDB memuat petunjuk teknis anti-kecurangan. Dari kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, kantor berita antara, mewartakan.